assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di divalvary channel dan terimakasih kudenge jogro bunda ayah lagi syuting ini ada sesuatu buat ayah kan udah mau lepas aja waduh kaya bocak acek acek rekor kamu po asik kemarin jebol ya bang malu malu di wet ayah waduh dalam rangka apa ini oh itu ya dalam rangka udapol masaknya asik 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 parcel rokok parcel khusus gue dari ini tuh ada supernya guys 3 bungkus 4 bungkus lumayan asik enak asik wak banget sih bunda kapacah ya ini oksigen gue kasih vitamin gue kasih racun makin dari istri tercinta nih emang waduh luar biasa pengertian banget ya Ini parsel Bang Lipangnya Wah mantap ya Untuk selanjutnya kita lanjut Ulasan Grand Livina selama pemakaian 6 tahun Oke Sebelum lanjut nonton mohon supportnya dengan cara klik subscribe beserta loncengnya Ketik komentar yang bermanfaat dan membangun Apabila sobat suka klik jempol ke atas dan share bila perlu Saksikan di Valfari Channel sesaat lagi Selamat menonton Jadi ini mobil Bang Dival beli di tahun 2014 Akhir Desember lah gitu Nah waktu itu harganya masih 130 jutaan guys Bang Dival beli dengan cara menyicil kredit Nah Alhamdulillah berjalan 3 tahun lah ya Di tahun 2018 Alhamdulillah udah lunas ya guys Nah jadi awalnya tuh Bang Dival Nggak ada niat pengen beli Grand Livina Nah nyokap yang pengen Pilihan nyokap nih Nah tadinya tuh pengen beli kijang Innova Euro 2 yang 2011 ya Tapi yang diesel di 4D Nah berhubung nyokap pengennya Nissan Grand Livina Jadi riwayatnya seperti itu ya Ini mobil sebenernya pilihan nyokap Nah oke berjalan setahun dua tahun Gue tuh merasa menikmati dengan mobil ini Weh ternyata Tarikannya enak bro Responsif Dia kan gerak roda depan ya kan Bahkan sebelumnya kan nanya-nanya dulu Gue pengen Grand Livina Tapi baiknya varian apa Gue nanya-nanya kemana-mana Ya terus gue juga ceritain Pola perawatan gue nih seperti ini Kemampuan gue seperti ini Ya kan Nah akhirnya disaranin Pilih Grand Livina XV yang manual 1500 Tadi kan mau ngejar tenaganya Ya kan pilih yang 1800 Keliling-keliling nanya-nanya Yang triple varian itu Apalagi yang metiknya itu boros guys Gitu ya hasil survei ya Cuman gak tau ya Kalau mobil teman-teman yang lain Karena gak semua kondisi Grand Livina tuh Ya seperti itu Kalau yang sehat ya Mungkin aman-aman aja gitu Soal bahan bakar dan Yang lain gitu ya Jadi langsung aja Selama enam tahun ini Bang Dipon pake Nissan Grand Livina tuh Di awalnya sih biasa aja lah Gak terlalu minat Ternyata asik juga pake Nissan Grand Livina Kenapa? Karena yang Bang Dipon rasain nih Bahwa Nissan Grand Livina tuh Gak kayak low MPV yang lain Ditambah lagi selera Bang Dipon Dari jaman sekolah Paling demen ngeliat mobil jenis station wagon ya Jadi nyerempet-nyerempet lah Livina Bentuknya tuh rada-rada ke wagon wagonan Waduh mantap nih station wagon Rasanya tuh Dia tuh kayak nyetir sedan Dudukannya kayak nyetir sedan Walaupun ini mobil Apa ya? MPV 7-seater lah Tarikannya mantap Ya karena dia penggerak roda depan Responsif banget Dia manual Jadi tuh buat manuver Ketika lu keluar kota Ini lewat tol Transjawa Tol Cipularang Wah itu Tarikan dan manuvernya itu Grand Livina mantep deh Padahal Suspensinya itu Empuk ya Empuk kan Kalau suspensi empuk kan Dia terkenal limbung tuh Mobil Tapi kalau Grand Livina ini Ini racikannya Dia empuk Tapi minim limbung bro Lagi nyalip-nyalip Kita nih sebagai driver Merasa yakin lah Udah gitu Tarikannya Tarikan Kalau tarikan Awal sih Di gigi 1 Gigi 2 Memang lemot ya Tapi kalau udah masuk gigi 3 RPM 3000 Wah itu Tenaganya jadi bro Mantep banget Kita tuh kayak ditarik Gasnya Udah dibecep nih 120 Itu masih nyisain lagi deh tuh Tapi sekenceng-kencengnya Bang Dipal Bawa mobil ini tuh 140 lah Di tarik pularang Itu pun lihat sifat ya Kalau lacar Kosong Bang Dipal keber Kalau padat Lancar ya Santai aja lah Nah itu dia Kesalahan Bang Dipal ya Karena Kaki rada-rada Nggak disekolahin Jadi Ngebecep gas terus Nah akhirnya Si Nissan Grand Livina ini Coilnya jadi pincang Nah itu Salah satu penyebab Coilnya jadi pincang tuh Karena pola berkendara Kita sendiri Nah jadi tuh Kalau bawa Nissan Grand Livina Manual kayak gini Ataupun yang metik lah Itu seharusnya Bawanya santai aja Ini mobil yakin kok Bisa ngajak Apa ya Bisa ngajak Kita lari kenceng lah Gak perlu capek-capek Ngebecep Ini gigi 3 tuh Pasti Tarikannya ada lah Udah gitu Selama 6 tahun ini Gue merasa terganggu Sama visibilitas Kaca spionnya Yang bawaan Yang ori Makanya kenapa Gue ganti Pake yang Punya adenya Yang all new Grand Livina Karena spion all new Grand Livina Ini gue rasa Cukup lebar Visibilitasnya Jadi Ya cukup Mempermudah gue lah Saat parkir mundur Ketipang pake yang orinya Itu visibilitasnya Kecil banget Itu Sering kali Gue mainin Elektriknya Gitu Kalo lagi mundur Gitu ya Mau mepet ke trotoar Itu biasanya Gue arahin ke bawah Kan ribet ya Gitu ya Nah cuman Setelah gue ganti Spion yang ori Ini Sayangnya Retracknya Gue cepot Kenapa Pengalaman nih Pake yang bawa ini Dia kan ada retracknya Bisa ngelipet sendiri Nah itu Pake itu tuh Kalo Orang yang gak tau Misalkan Tukang parkir gitu ya Gue Kebetulan parkir di tempat yang sempit Lu main dilipet aja Patah Akhirnya Error lah Motornya Gearnya Kemakan lah Gear motornya itu Aduh Jadi Pertipangin seperti itu Gue gak pasang lagi Retracknya Jadi Ngelipetnya manual aja Walaupun ribet Tapi Ya cukup awet lah Kalo Kehantem benturan Stang motor Atau Ya tukang parkir Yang gak tau ya Yang gak tau Ini Spion retrack Soal bantingan Nah ini kebetulan Dari awal gue beli Itu kan Pernah diceterin Riwayatnya Sama pemilik sebelumnya Dipasangin Low ringgit Jadi Feelnya tuh Rada-rada Kayak apa ya Gelobak lah Kayak keras Begitu ya Padahal Grandly Vina Ori nya itu Standarnya Empuk banget bro Waduh Mantul lah Pernya tuh Gue pernah nyobain Grandly Vina temen gue Yang 2008 XV itu Enak banget Nah pas gue cobain mobil gue nih Pas gue baru beli Wah Rasanya kayak gini Gelobak Pas gue cek ke bengkel Kaki-kaki Gue ini pernah diganti Akhirnya gue ganti Itu karena Budgetnya Minim Waktu itu Jadi gue cuman ganti Suspensi belakang Kanan kiri Kalau suspensi belakang Aman Enak Cuman yang depan doang Nih belum gue ganti Jadi Gantingan di depan nih Saat ngelindes lobang duluan Kan ban depan ya Itu Ngeceduk Yang seperti lo dengerin Kayak gini nih Ya Ada lobang Kebetulan Belum temuin Jalan terusak sih Nah itu Nah Masih Masih kedengeran Ini kalau gue ganti Peradaman suspensinya itu Mantul lagi bro Kayak Kayak standar Terus Pertama kali gue beli juga Selain suspensi Velaknya pun Udah Racing bro Ring 17 Lebar 8 Yang belakang Yang depan Lebar 7 Belang jadinya Pakai band donat Itu juga salah satu Yang bikin peradaman Mobil gue ini Bantingan suspensi gue ini Jadi rada Pasar Nah sebenarnya Gue sih pengen bikin standar ya Cuman karena Ini bukan mobil pribadi gue Jadi ini mobil keluarga ya Dipakai rame-rame Nah gue Ngurusnya Setengah-setengah gitu Kadang Gue ngajak patungan adik gue Ganti Ban yang standar Adik gue Masih serak Pakai ban Model racing begini Jadi Ah yaudahlah Gue sih pengennya Ganti Yang standar Sekalian depannya tuh Pengen gue ganti Yang standar juga Suspensinya Biar nyaman lah Gitu soalnya gue Ya faktor usia juga ya Beda gitu Seleranya sama adik gue Adik gue kan Masih ya Ke kanak-kanakan lah Kalau gue tuh Saat ini sih pengen Lagi pengen ngejar nyaman gitu Nggak mengejar apa ya Gaya gitu ya Style-nya Nah itu kaki-kaki Sama spion Nah terus Yang gue keluhin lagi Penempatan barang nih Bagasinya sempit banget bro Jadinya gue pasangin Roof rack Nah itu gue beli Setelah akhir Di BSD Auto Parts Roof rack itu Gue beli 1.600.000 Apa 1.700.000 Itu ya Pokoknya nggak Nggak sampai 2 juta Dan Alhamdulillah Bermanfaat Seminggu setelah gue Pasangin roof rack Kita sekeluarga Pergi ke taman safari Yang muatan barangnya tuh Lumayan banyak banget Gitu ya Beda Sebelum Belum dipasang roof rack Waktu itu gue pergi ke Anjel Sekeluarga Waduh itu Nggak nyaman banget ya Jadi kita bertumpukan Dengan barang gitu Penumpang yang diropet juga tuh Ngorbanin pala Ditawarin barang Sampai segitunya Nah sekarang Alhamdulillah Pake roof rack aman Nah jadi Salah satu Kolutinya seperti itu Nanganin kendala Bagasi Livina yang Sempit ini bro Nah kembali lagi Ke kaki-kaki ya Nah jadi Konsekuensinya Ketika lu pake Velg racing Velg yang lebih Besar dari standarnya Nah jadi tuh Dulu kan pernah Dipake rutin Ya jadi tuh 6 bulan sekali Lu ganti pelahar Ring pelahar Bukan bearing setnya ya Ring pelahar yang kecil gitu Nah itu 6 bulan sekali Ganti gituan Nah saat ini Jarang dipake Ngejogrok aja Di garasi Memang sih Kalau bicara durasi Apa Umur sperpat Kaki-kakinya itu Yang satu itu tuh Pahar ya Livina tuh cepet banget Kaki-kakinya Karena dia kan penggerak roda depan Ya khususnya yang depan ya Itu cepet banget Karena kenapa dia penggerak roda depan Jadi Ya bekerja ekstra lah Steering iya Penarik beban iya Motornya iya Gitu Jadi ya wajar lah Gue rasa itu penyakit umum lah Bukan Nissan Grand Livin aja lah Itu loh penyakit Mobil-mobil yang berpenggerak roda depan Ya 5 jutaan kurang 200 lah Karena gue balik lama Plus gue ini Pajak kalengnya habis Jadi semahal itulah Untuk mengurus TNKB PKB Sama platnya Si Grand Livina gue ini Pajak tahunan normalnya Ya sekitar 2 juta 200an Sampai 2 juta 500an Secara pemakaian Kembali lagi Kalau yang standar tuh Gue jamin Mantep lah Ya gue kan Ngerasain juga lah Avanza Wah sering banget gue pake Avanza Terus L3 juga Gue pernah merasain Mobil Rio Dan mobil-mobil yang lain lah Nah kesimpulannya Secara pemakaian Mobil ini Cukup nyaman lah Nah oke bro Kita coba tes ya Grand Livina gue ini Nah kebetulan Ya malam memang gue sengaja Supaya gue bisa Ngerasain feel tarikannya juga Biar sepi enak Oke gigi 1 Gigi 2 Lemut Nah ini gigi 3 masuk Tuh Ini 3000 RPM Tuh kan Dia gigi 3 nya Lumayan panjang bro Bisa sampai 90 km per jam Nah ini gigi 4 Nah ini gigi 4 100 eh Aduh udah cukup 100 aja nih Gue ngetesnya Udah malem Takut bahaya Jadi Jadi ya gitu deh Semakin tua tuh Umur Secara nyali Untuk kebut-kebutan tuh Semakin menurun bro Udah beda Waktu jaman muda tuh Bawa mobilnya Udah gak berani lagi Kebut-kebutan bro Udah gitu nih kan Hari terakhir malem puasa ya Mau lebaran bro Takut hapes bro Jadi santu aja Nah sebenernya sih bisa lah Masih ada nafasnya Itu tadi di gigi 4 Belum gue naikin ke gigi 5 itu ya Itu masih bisa digaspo lagi Sampai 100 Bahkan mungkin sampai 160 Ya 140 aja Waktunya gue rasain tuh Kayak masih nyisain Gate pedalnya itu Untuk dibenceg lagi Masih bisa bro 160 Cuman kembali lagi Kenyali Jokinya Karena jokinya udah tua Gak berani ngetes Ngebut-ngebut lah Walaupun jalanannya sepi Gak rame lancar lah Wah ini Kalo buat anak muda Dipake track-trackan Jalan BSD ini Udah lebar Track lurus Nah secara fitur keamanan juga nih bro Yang ada di dalam mobil gue ini Ini tergolong minim ya Sampai sekarang Gak gue gak tau Grand Livina gue ini Udah pake ABS apa belum Ya kita cek ada ABS nya gak nih Sumpah gue gak tau ya Selama ini Kita cari Kalo dia ada modul ABS nya Berarti dia Udah ABS Gak gak ada Gak ada ABS nya nih Belum dilengkapi Modul ABS Biasanya deket ini nih Yang pasti disini gak ada airbag Airbag gak ada Gue dari tadi gak pake sabuk pengaman bro Mohon maaf bro Jangan dicontoh ya Jangan dicontoh please Gue mohon maaf banget Gue lupa ya kan Aduh Astagfirullahaladzim Lupa pake sabuk pengaman Gue bicara fitur keamanan Tapi gue lupa pake sabuk pengaman Gimana sini Wah Kayak nih Cuman ada ya sabuk pengaman doang Di depan Sama di tengah Tengah ya Rokot 2 Rokot 3 gak dapet Sabuk pengaman Dan mobil gue ini penuh kenangan bro Aduh Ketika bersama Almarhumah nyokap ya Waktu itu Gue wirik Mana-mana Sama nyokap Dia seneng banget Soal mobil ini Jadi Gak ada artesan Untuk gue Gak ngerawat mobil ini Harus gue rawat Sampai rongsok Sampai Apa ya Jangan sampai rongsok ya Ya pokoknya Gue jaga Supaya tetep Berfungsi Bermanfaat Buat keluarga besar gue lah Jadi Apapun mobil lu Bukan Grand Livina aja sih Ya lu punya R3 Punya Pajero Punya Avanza Senia Ya lu bersyukur lah Punya mobil Harus dijaga Harus dirawat Baik-baik Nah ada yang nanya nih Bang kenapa gak masuk komunitas aja Gravinci kek Atau apa kek Komunitas Disina gitu Nah itu tadi Kalau mobil pribadi gue Gue pasti Bakal ikatan gitu loh Sama mereka Gue pasti gabung Sama komunitas Biar wawasan gue tambah Luas gitu ya Pagiannya seperti itu Nah ini berhubung mobil Rame-rame Jadi Setiap kali gue pake Dalam waktu yang lama gitu Dua hari Tiga hari Bahkan sampe seminggu Gue yang suka kepikiran Takutnya bokap Masih pengen pake Adek gue yang bidan Takut pengen Belanja Apanya Peralatan medis Ini pake mobil ini juga Mau jalan-jalan Itu gue suka mikirin Makanya Pertimbangan gue Kenapa gue Nggak bisa ikut Sama komunitas Ya karena Karena seperti itu Bro Insya Allah nanti Kalau gue ada rejeki Gue punya mobil sendiri Apapun mereknya Nah itu Gue pasti gabung Insya Allah gue gabung Oke Guys Mungkin itu aja ya guys Yang Bang Diva bisa Sampai di kalian Di video ini Mudah-mudahan bermanfaat Dan sampai ketemu lagi Di vlog berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Diva mundur di video ini Ciao Jangan lupa Bawa Tanjung perang Tepi Lalu Waktu terang bulan Cahaya Bersinat Tirangi Sekali Di kota Surabal Lalu Berapa lama Aku duduk Dengan Biba Datang Kau